. Berikut prediksi line-up timnas Indonesia di Piala Asia 2023 mendatang. Skuad Garuda akan diperkuat pemain naturalisasi di turnamen bergengsi Asia tersebut. Mereka akan bekerja sama dengan pemain lokal pilihan pelatih Shintayong. Timnas Indonesia Asuhan Shintayong baru saja mengalami kegagalan di Piala AFF 2022. Mereka tersingkir di babak semifinal turnamen edisi kali ini. Akan tetapi, Kiprah Shintayong bersama timnas Indonesia diakini belum usai. Pasalnya, Shintayong masih memiliki sejumlah agenda besar tahun ini. Salah satu di antaranya adalah memimpin timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Shintayong diharapkan dapat membawa timnas Indonesia melangkah jauh di turnamen tersebut. Terlebih lagi sejumlah pemain naturalisasi bisa bergabung pada Piala Asia. Apalagi Piala Asia 2023 masuk ke dalam kalender FIFA, sehingga pemain abroat seperti Elkan Bagot, Sandy Walsh, Jordi Ahmad, dan Shane Patinama bisa bergabung ke timnas Indonesia. Squad Garuda akan semakin kuat dengan hadirnya sejumlah pemain naturalisasi. Pelatih Shintayong diakini akan menggunakan formasi 3-4-3. Nadeo Algawinata akan tetap menjadi keeper utama timnas Indonesia. Adapun lini pertahanan akan diisi oleh trio Elkan Bagot, Jordi Ahmad, dan Rizky Rido. Sementara itu dua pemain naturalisasi anyar yakni Shane Patinama dan Sandy Walsh akan mengisi posisi sayap. Kemudian lini tengah akan ditempati oleh Mark Klok dan Rikki Kambuaya. Adapun trio Itan Sulaiman, Dimas Drajak dan Yaakob Sayuri akan mengisi posisi lini serang. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar.